Teman-teman, selamat berjumpa lagi di Belajar Public Speaking Online. Yang materinya saya ambilkan langsung dari e-book public speaking yang saya tulis sendiri selama saya menjadi praktisi public speaking dan juga mengajar public speaking di beberapa lembaga pendidikan. Nah, Anda yang ingin memiliki e-book public speaking ini, yang saya tulis ini, harganya juga cukup murah gitu ya, hanya Rp25.000 saja, dan Anda bisa free konsultasi sampai Anda benar-benar mahir berbicara di depan umum atau mahir menggunakan ilmu public speaking gitu ya. Nah, oke. Untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada teman-teman Anda yang sedang butuhkan informasi atau ingin belajar public speaking juga gitu ya. Jadi, kita sodako informasi gitu ya. Nah, oke. Kali ini kita akan belajar public speaking. Dan kita akan lihat materi terlebih dahulu gitu ya. Jadi, betapa penting sih public speaking gitu ya. Kita akan lihat satu persatu tahapan demi tahapan. Oke, gini yang pertama, di kalangan pelajar atau di kalangan mahasiswa, apakah public speaking itu penting? Kita lihat. Jadi, begini. Kalau di sebuah kelas, baik teman-teman di SMA, SMK gitu ya, tentu dibutuhkan keberanian untuk berbicara. Contohnya begini. Jadi, ketika dulu saya waktu masih sekolah manengah pertama atau SMP gitu ya. Nah, di sekolah itu setiap tahun ada lomba cerdas cermat gitu ya. Sekarang kayaknya program itu sudah nggak ada. Dulu itu sangat marak sekali dan sekolah juga sangat antusias untuk mengirimkan siswanya dalam lomba cerdas cermat gitu ya. Bahkan ada yang ditayangkan di televisi. Nah, tetapi secara off itu di tingkat kecamatan, baik itu sekolah dasar, kemudian SMP, SMA itu ada yang namanya cerdas cermat itu ya. Nah, tentu saja orang atau siswa yang dipilih untuk ikut cerdas cermat ini adalah orang yang pintar gitu ya. Siswa yang pintar secara akademis, kemudian juga pandai berbicara. Karena kan nggak mungkin orang yang pintar tapi nggak pandai berbicara diajak ikut cerdas cermat, nggak bisa jawab. Karena kan disitu ada tiga siswa biasanya ya. Siswa kanan, kiri, dan tengah. Nah, tengah itu biasanya jadi juru bicara untuk menjawab itu. Karena itu dipilih orang yang pintar dan juga pandai berbicara. Nah, disitu saja sudah kelihatan bahwa pintar saja tidak cukup, tapi juga harus pandai bicara gitu ya. Karena itu seorang siswa pun, makanya dalam lomba cerdas cermat itu yang diwakili oleh tiga orang setiap lembaganya itu, apakah itu SMP, SD gitu ya, atau SMA itu tiga orang. Jadi yang kanan, kiri biasanya pintar tapi mungkin kurang menguasai ilmu komunikasi atau berbicara. Nah, yang di tengah itu bagian menjawab, jadi dibantu gitu ya. Nah, disini saja sudah kelihatan bahwa pintar saja tidak cukup, tapi juga harus pandai berkomunikasi atau pandai berbicara. Oke, itu di tingkatan SD, kemudian SMP, dan juga SMA. Oke, gitu ya. Nah, itu juga sudah saya bahas dalam e-book public speaking saya. Jadi kalau ada di antara anda yang ingin belajar public speaking ya, khususnya teman-teman SMP, SMA, maupun di tingkat perguruan tinggi ingin belajar, ya cocok sekali. Karena di dalam buku saya itu juga sudah saya ulas seberapa penting public speaking itu untuk pelajar dan mahasiswa gitu ya. Oke, itu untuk tingkatan SD, SMP, dan SMA. Sekarang kita masuk ke tingkatan perguruan tinggi atau universitas, universitas gitu ya. Apakah memang juga penting? Oke, kita lihat lagi. Jadi, pada tahun 1998 yang lalu ketika Indonesia itu dilanda demam reformasi gitu ya. Nah, banyak aktivis-aktivis mahasiswa itu yang mengekspresikan tuntutan mereka gitu ya. Sehingga ada ujuk rasa atau demonstrasi gitu ya. Nah, demonstrasi tentu saja membutuhkan orang yang pandai berbicara gitu kan. Karena dia harus, bahasa gaulnya itu harus kuar-kuar gitu ya. Dia harus membakar semangat teman-teman mahasiswanya gitu ya. Sehingga dia harus pandai berekspresi. Nah, apakah anak yang atau siswa, mahasiswa yang pandai akademis juga tidak bisa sukses? Ya, bisa saja gitu ya. Tapi akan berbeda. Nah, ketika para politikus sekarang ini, para politikus sekarang ini, Adian Nabi Tupulu, kemudian Fadlizon, ada, ya banyak gitu ya di situ ya. Mereka, ini adalah aktivis 98 yang dulunya mereka turun ke jalan, kemudian berteriak-teriak menyampaikan akspirasinya gitu ya. Sehingga mereka sekarang jadi sukses, menjadi seorang politikus gitu ya. Menjadi seorang politisi gitu ya. Bahasanya sekarang politisi, bukan politikus, politisi. Nah, itu juga membutuhkan ilmu public speaking itu, berbicara gitu ya. Nah, pernah satu saat gitu ya, di dalam sebuah kelas yang saya ikuti, karena saya juga angkatan 98 ketika itu. Jadi, seorang dosen, ini apa, dosen hukum gitu ya. Jadi, dia, ya kebetulan kelas saya ada kelas ekonomi, tapi di situ ada hukum dagang waktu itu ya. Kemudian yang ngajar adalah seorang praktisi hukum gitu. Nah, kemudian dia berbicara di depan mahasiswa di dalam kelas itu. Siapa yang ikut unjuk rasa di, ini apa, yang mau ikut unjuk rasa di depan kampus gitu. Karena memang waktu itu, di depan kampus sedang ada unjuk rasa gitu ya. Itu tahun 1998 gitu ya, 1998. Nah, ternyata yang mau itu cuma satu. Jadi, dari teman saya itu ada yang berdiri, kemudian, ya Pak, saya mau ikut unjuk rasa. Kalau begitu, kamu dapat nilai A gitu. Sudah, kamu dapat nilai S. Sekarang kamu ikut sana, unjuk rasa. Nah, ini kan menunjukkan bahwa betapa pentingnya, apa, sisi komunikasi, sisi public speaking untuk mahasiswa gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting karena bagaimana mencoba kepintaran, kepandian secara agademis kalau tidak didukung dengan soft skill, yaitu kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi, public speaking, maka ini juga akan merepotkan di kemudian hari gitu ya. Nah, itu contoh yang ada di dalam ilmu public speaking gitu ya. Nah, ada contoh lagi gitu ya. Jadi, saya punya seorang teman ketika kita jadi pelajar, masih pelajar gitu ya. Mulai dari SMP menjadi teman saya, dan dia memang rajin belajar. Sehingga dia pandai secara akademis gitu ya. Nilainya bagus-bagus lah, karena dia memang rajin membaca, rajin belajar gitu ya. Pokoknya siswi ideal gitu ya. Terus belajar aja pokoknya isinya. SMP, kemudian SMA juga, pinter juga dia karena memang rajin belajar. Nah, tapi kemudian ketika kuliah, ini juga sama. Nah, jadi masalah kemudian. Kenapa? Karena nilai akademisnya yang bagus itu tidak didukung dengan kemampuan public speaking yang handal gitu. Padahal kumlaut gitu, tapi tidak pandai dalam berbicara. Nah, sehingga dengan yang ini, kalau kita bandingkan dengan pelajar atau mahasiswa yang ini apa, aktivis gitu ya, aktivis. Jadi, dia ikut organisasi yang lainnya, senat misalnya, kemudian atau organisasi-organisasi yang lainnya, dia ikuti. Sehingga dia harus berbicara di situ. Nah, dia malah lebih cepat karirnya gitu dibandingkan dengan yang kumlaut, tapi tidak pandai berbicara gitu ya. Nah, karirnya cepat memang. Karena kenapa? Karena di organisasi, teman-teman. Jadi, kalau Anda seorang mahasiswa, maka wajib sebetulnya ikut organisasi dia, karena melatih kemampuan public speaking itu. Dan itu memang terbukti. Di dalam e-book public speaking saya, yang saya tulis itu juga saya contohkan di situ, ada seorang mahasiswa, kumlaut, tapi tidak pandai berbicara gitu ya. Nah, kemudian saya bandingkan dengan yang tidak kumlaut, bahkan nilainya paling sampai 3 ya, 2,5 atau berapa. Tetapi karirnya cukup bagus, karena dia ikut organisasi di senat gitu. Jadi, dia berbicara bagaimana dia berbicara, mempertanggungjawabkan kegiatannya. Karena kalau dalam kegiatan mahasiswa itu kan, mesti ada kegiatan ya. Entah itu memperingati hari pendidikan, apakah itu memperingati hari ulang tahun kampusnya, alpamaternya gitu ya. Itu kan ada kegiatan seminar, di situ dibentuk panitia, kemudian di situ ada rapat, meeting. Sehingga semua anggota organisasi itu, organisasi mahasiswa itu, dipicu untuk punya kemampuan berbicara di depan umum gitu ya. Nah, dengan kemampuan atau dengan belajar semacam itu, maka ketika dia sudah masuk di dunia kerja, berbicara di depan umum, mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Sehingga cara dia mengekspresikan kemampuannya, mengekspresikan apa yang sudah dikerjakannya, pendapatnya, pemikirannya itu sangat mudah sekali. Dan sangat mudah dicerna oleh penjabat-penjabat dalam perusahaan itu. Dan karirnya memang menjadi cukup bagus dan cukup melejit dibandingkan dengan yang tidak pandai berbicara di depan umum. Nah, ini satu contoh betapa pentingnya ilmu public speaking itu ya. Dan satu sesi ini kita bahas dari sisi pelajar dan mahasiswa. Nanti kita akan bahas lagi betapa pentingnya ilmu public speaking itu ketika kita masuk dalam dunia kerja. Bahkan ketika kita lulus dan proses transisi masuk ke dunia kerja itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses salam untuk Anda.